Terima kasih Adik-adik kita yang usia dibawa Saya bilang, perlukah saya kesana Topon panggil saya itu Ketungku, oh dengan senang hati Ketungku, akhirnya saya pakai Canal panjang, saya sudah tidur Saya bilang istri, ayo ikut Biar cepat kita balik juga Karena kalau nongkrong disana, takutnya nanti lama Anak saya baru usia 35 hari kemarin, 32 hari Kemarin itu, hari kejadian Saya bawa anak istri saya, saya berangkat Kesana, lihat sopir Sampai disana, saya tidak tahu kalau nanti Ada adik-adik saya yang ikut saya Dan saya, dari Sekian tahun Sudah hampir 20 tahun saya kemana-mana, pasti anggota saya ikut Mereka jagain saya, kemana saya Saya tidak pernah suruh Saya sampai disana, saya naik Ke lantai 3, mana yang ambol-ambol Mereka kebetulan duduk, saya bilang Oh sini, saya suruh aku Kalian dari mana, dari ambol mana Oh kami yang timur, masuk, masuk, masuk Saat masuk, saya tanya, kalian maunya apa, ada apa yang kalian lihat disini Mereka bilang, oh kami ketika di sourcing Karena pengurusan baru, kami mau dikeluarkan Hanya itu Iya, hanya itu Bang Umar Kalau hanya itu, kalian duduk sini, saya naik di topan Saya naik di lantai 29 ketemu topan Saat saya naik, bro Itu ada dari saya juga Mereka cari makan disini Mereka punya kontrak katanya sampai tahun 2025 Menurut ketum, lanjutkan mereka, mereka cari makan disini Saya yang minta Oke, topan bilang Oke, kalau begitu Perpanjang lagi, dia perlu setahun Apa, kurang baik, apa topan Saya akhirnya turun Dia bilang, kalau ketum perintah, laksanakan Lanjutkan mereka kerja Saya turun sampai kepada mereka Eh, saudara-saudara aku Tidak usah ribut Yang tidak perlu kepentingan Pulang malam ini, kita semua pulang Kalian kerja seperti biasa Udah selesai Lalu saya panggil topan turun, turun Biar ketemu sama mereka Turun, ketemu, selesai Dan si Arif itu ada disitu Dia dengar Tapi saat saya ngobrol dengan orang-orang Sourcing Sourcing itu Dia selalu telpon Bikin suara mengganggu saya punya itu Nah Bagi saya Saya tidak ada urusan dengan urusan Kalim Saya urusannya dengan adik-adik Saudara-saudara yang sourcing Dan saya anggap Saya datang bantu mereka Dan sudah selesai Tapi saat kita mau pulang Seperti ngobrol lah Di ruangan kecil Nah Saat ngobrol itu Si Arif Saya jujur bahwa Sampai kejadian selesai dulu Baru saya tahu bahwa itu yang namanya Arif Padahal dia berapa kali ke rumah saya Ada acara dia ke rumah saya Dan rumahnya tidak jauh dari saya sini Tidak jauh Ya Jadi saat kita ngobrol Dia sendiri sampaikan Kita orang-orang Kadin Kita ngobrol dulu sini deh Yang tidak berkepentingan Keluar Nah saya langsung Saya bilang Bro Jangan gitu dong Gue tersinggung nih Nah saya kebetulan ada kaleng Kosong Minuman yang sudah habis Saya cendai dia Lu jangan gitu dong Dia kembali ada minuman kaleng yang sama Full Masih ada minuman belum diminum Dia pakai dengan tenaga lempar saya Abang itu bercanda ya Saya bercanda Lu jangan gitu dong Kaleng kosong tadi Lu jangan gitu dong Gue tersinggung nih Nah dia lempar balik saya Abang kenapa Umar Lu jangan gitu lah Kaget dia lempar balik saya Dengan minuman Akhirnya adik-adik saya Memang di samping dia Marah Mereka gebukin dia Tapi bagi saya Mereka gebukin juga salah Akhirnya salah paham Dia teriak Masukin golok Masukin golok Mereka serang kita di dalam Nah pertanyaannya Kalau saya pukul dia Mati dia pasti Lalu berantem tangan di dalam itu Saya larang semua anggota saya Buka CCTV Sekarang di dalam gedung itu CCTV ada Dibuka Dilihat Tangan saya tidak pernah situ Satu orang pun Bahkan saya datang Saya maju ketemu adik-adik mereka Mereka gak pernah gebukin saya Yang mereka cari adalah Yang gebukin Karena anak-anak serang masuk Untuk bela dia Mereka masuk Anggota saya juga bela diri Karena mereka mau golok Jadi dapat pukul keluar bonyok Anggota saya juga ada Yang dapat pukul Bahkan pegang golok Ada luka Jadi Haram jadah kalau saya Tangan saya ini sentuh Yang namanya Arif Atau siapapun yang ada dalam Satu kalipun Jangankan itu saya dorong pun Gak ada kali Tapi gak apa-apa Itu haknya dia untuk melaporkan saya Tapi saya hanya bilang Bahwa jangan dia memprovokasi kita Dengan pemuda Pancasila Dan orang-orang lain Saya bersaudara dengan Orang-orang timur Saya orang timur Dan saya bersahabat Dengan pemuda Pancasila Dalam setiap kegiatan saya Saya selalu dengan pemuda Pancasila Jadi jangan kepentingan dia Memprovokasi Kami antar ormas Antar pemuda Dan saya Setelah itu saya berkomunikasi Dengan Bang Yapto Bang Yapto ada di Kalimantan Saya hargai Bang Yapto Di atas kepala saya Sampai hari ini Dan kami berkomunikasi Yang romantis Seperti keluarga sendiri Dan anaknya Abi Saya masih ada Saya akan menikmati Saya akan menikmati